Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laskar Ngarit dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Dr. Jawa Narisa di channel youtube kesayangan anda Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi Yang kali ini membahas tentang sapi atau hewan ternak Jadi masih tetap pada pola yang sama Saya akan membahas atau menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan dari peternak Yang sudah bersedia bertanya di kolom komentar Dan hari ini agak banyak Saya akan menjawab sekitar 20 lebih pertanyaan Seputar hal yang umum menjadi permasalahan di peternak semua Oh iya Jangan lupa raskar Ngarit dimanapun anda berada Klik like, subscribe, komen Dan jika anda punya grup whatsapp, grup facebook Silahkan share video ini Untuk tetap berbagi informasi dengan sesama peternak dimanapun anda berada Terima kasih telah menonton! 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 Pertanyaan dari Wira Wira Langkat hadir dok Oh iya dok Sapi saya sudah umur 2 tahun setengah Kok belum birahi Apa solusinya Jenisnya peranaan omol Apakah memang lama Oke mas Wira Wira Jadi rata-rata Memang sapi itu Antara 18 sampai 24 bulan Itu harus sudah Birahi idealnya Tetapi ada beberapa jenis sapi Yang sapi jenis besar Itu memang lebih dari 24 bulan Atau lebih dari 2 tahun Nah jika sapi anda Penanakan omol itu Seharusnya usia 18 bulan Itu dia sudah birahi Maka bisa jadi Sapi anda Mengalami yang namanya dilayat puberti Atau pubertas Atau birahi yang tertunda Nah ini banyak sekali Penyebabnya Mulai dari korpus luteum persisten Atau tidak berkembang Hipofungsi ovarium Jadi ovariumnya tidak berfungsi Ada abnormalitas di organ reproduksinya Ya di rahim Jadi Solusinya seperti apa Anda akan tanya solusi Solusi yang pertama adalah Jika ada dokter Jika ada dokter Panggil dokter atau mantri Dan tanya Lah ya Lakukan pemeriksaan Cek Ada tidaknya gangguan reproduksi Atau gang rep Itu yang pertama Yang kedua Jenengan lihat aja Sapinya jenengan Kalau sapinya jenengan itu Terlalu kurus Itu jelas Hormonalnya itu tidak berkembang Sehingga Hormonal tidak berkembang Korpus luteum itu tidak bisa berproses Sehingga inilah yang disebut sebagai Korpus luteum persisten Atau korpus luteumnya itu tidak berkembang Solusinya Manggil dokter Pereksa ada gang rep atau tidak Jika ada gang rep Maka minta solusi Injeksi Untuk gangguan reproduksinya Dan atau langsung diinjeksi hormon Oke Lalu yang kedua Jika sapinya terlalu kurus Solusinya adalah Berikan loba cacing Sikat hijauan yang variatif Rumput gajah Rumput odot Rumput lapangan Dan Comboran Kasih mineral juga Perbaiki nutrisi Kasih obat cacing dan perbaiki nutrisi Itu solusinya Mas Wira-Wira Semoga marem Oke Pertanyaan selanjutnya Dari Mas Awik Nuk Maaf Pak dokter Mau tanya Sapi saya Suhunya 40,9 Apakah masih normal Makan masih mau Tapi dikit Beberapa hari ini Cuaca panas terus hujan Suhu Pak dokter Oke Sapi normalnya Suhunya 38,0 Sampai 39,0 Jika 40,9 Itu sudah demam Demam waspada Demam ada yang harus diobati Ada yang bisa sembuh sendiri Tetapi Jangan meremehkan demam Pak Bos Demam itu adalah sebuah kondisi Dimana tubuh Mengeluarkan panas yang sangat berlebihan Dan biasanya dibarengi dengan tidak mau makan Nafas tersengal-sengal Nafas tersengal-sengal Ngongserom Gemeter Oke Pada saat demam yang terjadi adalah Mulut akan berkurang Gaya mi Sehingga air liur dan busa Itu akan berkurang Terproduksinya Sehingga Air liur yang seharusnya Melumuri si lambung ini Untuk membantu Memudahkan pencernaan Itu tidak terbentuk Sehingga yang terjadi apa Yang pertama Kembung Yang kedua Indigesti Indigesti adalah proses Dimana lambung ini kelelahan Sehingga dia tidak bisa berkembang Dan kadang Kembung Kombinasi sama Indikasi Fatal banget Singkat cerita Jika suhunya 40 Panggil dokter Oke Dihar coba Susi Handayani Indo habis dibunuh Pak Cacing Setelah seminggu Minta IB Kalau di IB Ada pengaruh Jadi gaknya mas Salam Ngarit Berus-berus Saya sarankan Pemberian Obat cacing Ada jarak 40 hari Ke IB Demi apa Demi Lancarnya Karena Obat cacing ini Dia punya sifat Teratogen Atau Dalam tanah kutip Membunuh Konsepsi Atau pembuahan Jadi lebih baik Ditunda dulu Sampai Bilahi berikutnya Sampai Bilahi Kedua Baru dikawinkan Oke Tapi Tetap tergantung Dari jenis Obat cacing yang digunakan Jadi Tanya atau baca Karena Biasanya disitu ada Jarak potong Jarak susu Jarak kawin Disitu sudah ada Masing-masing Aturan dari obat cacingnya Oke Susi yang daya ini Semoga bermanfaat Dari Natasha Azahra Pak mau tanya Kenapa sapi saya Selalu beranak Betina terus Sudah beranak 4 kali Tapi gak pernah jantan Tidak ada pengaruhnya Bos Belum ada penelitian Yang Menunjukkan Bahwa Kecenderungan Apa yang Menyebabkan Jantan dan betina Pada peden Oke Nanang slow Pak dok Sapi saya 10 bulan Setelah dikeluh Sudah bilahi Saya kawinkan Alami Dan sekarang Sudah bunting 7 bulan Saya khawatir Nanti Kalau sudah Mau lahiran Akan susah 10 bulan Yo bos Jadi itu masih sangat kecil Tapi semoga Karena ini kawin alam Anaknya tidak terlalu besar Oke Solusinya Perbanyak gula Air minum gula Kasih mineral Untuk kalsium Dan Jenengan harus Sering Memomong Artinya Sapi ini Jangan hanya di kandang Jadi Separuh hari Biarkan dia berjalan-jalan Untuk noto Si anak ini Dan memperkuat otot Untuk kontraksi Sehingga ketika nanti Melahirkan Tidak terlalu Kesulitan Dan ketika nanti Mulai melahirkan Dijogo Biar tidak terlambat Oke Mas Nanang Slow Purnajaya Saya mau tanya Dok Sapi saya Habis melahirkan Tapi daun Atau placentanya Tidak keluar Gimana dok Sudah saya panggil dokter Tapi tidak bisa keluar Banyak Mas Komandan Mas Purnajaya Konkretnya Batur Atau Placenta Itu harus Keluar Dalam waktu Maksimal 24 jam Yang harus dilakukan Adalah merogoh Secara manual Dan itu antara Kotyledon Dan Pasentom Itu harus Dikelupas Harus Dikelupas Satu-satu Jadi memang lama Dan tidak bisa Instant Jadi tangannya Pak dokter Harus masuk Dikelupas Satu-satu Dan nanti Harus keluar banyak Dan Jangan lupa Lakukan Treatment Postpartus Oke Nah sekarang Ada Breast virus Dimanapun Anda berada Kita lanjutkan Menjawab pertanyaan Dari peternak Seputar Perawatan Dan Permasalahan Umum Pada sapi Pak pun Dok Mau tanya Sapi saya Bunting 5 bulan Bolehkah Dikasih mineral Maaf Saya pemula Boleh pak bos Silahkan Dikasih mineral Premik Yang kadar Magnesium Kalsium ADE Dan lain-lainnya Tercukupi Sehingga Akan Memudahkan Sapi Untuk Membentuk Vetus Untuk Persediaan Susu Dan ketika Nanti Proses Melahirkan Akan Mudah Dan Mencegah Deprok Oke Faisal 89 Nikol Dok Resep Penghumbukan Sapi Betina Afkir Dok Gimana Caranya Supaya Lahap Comboran Jadi gemuk Yang pertama Pastikan Lebah cacing Masuk Yang kedua Pastikan Tidak ada infeksi bakteri Yang ketiga Pastikan Kandang Nyaman Hangat Bersih Jangan kotor Terutama Alas Kandang Supaya Mau Comboran Ya Coba Disetting dulu Dibikin Laper Lalu Disetting secara Bertahap Bisa Dikasih Garam Bisa Dikasih Gula Bisa Diuwur Dulu Di rumputnya Tetapi Ingat Jendengan Lebih Berpengalaman Untuk Men-setting Itu Karena Masing-masing Sapi Punya Karakter Dan Keinginan Yang Berbeda Oke Iden Supendi Mas dokter Maaf sedikit Lebar Merk mineral Apa yang cocok Untuk Pengemukan Jantan Terima kasih Banyak banget Banyak banget Jenis mineral Tapi Kalau saya Disini Yang sering Saya gunakan Dua Premik TMC Dan Premik Sun B Kalau Di tempat Anda Ada yang Lebih Bagus Itu Monggo Digunakan Oke Mas Iden Supendi Temon Cungkring Dok Kalau Obat cacing Dicampur Dengan Comboran Apakah Ada yang bagus Diberikan Dalam kondisi Lambung kosong Ada yang bagus Diberikan Dalam kondisi Bareng makanan Oke Artinya Lebih bagus Jika kita Mengikuti Saran dari Merk itu Tetapi Jika pertanyaannya Apakah Boleh Dicampur Dengan Comboran Boleh Aja Asalkan Comboran Ini Langsung Habis Sekali Makan Karena Apa Satu dosis Misalkan Kayak Flukiside Albenol Atau Wormsul Itu kan Untuk 250 Sampai 300 Kilo Berat Badan Pasien Berat Badan Sapi Jika Anda Tidak Memberikannya Habis Atau Hanya Termakan Separuh Maka Yang Masuk Hanya 150 Kilo Misalkan Padahal Sapi Anda Bobot 300 Maka Itu Tidak Masuk Dosisnya Jadi Konkretnya Kalau Memang Bisa Langsung Dicampur Sama Janten Sama Godong Gedang Langsung Aja Dicampur Atau Dibungkus Lumput Langsung Cokok Hidang Gini Keluhannya Biasanya Dia Mau Makan Oke Mas Temon Cungkring Semoga Anda Tercerahkan Huda Caham Dok Sapi Saya Sudah 23 Hari Kok Gak Bilahi Apa Bunting Ditunggu Dulu Jadi Misalkan Baru Di Ebay Ditunggu Selikur Dino Kok Tidak Hamil Eh Sorry Kok Tidak Bilahi Tunggu Lagi 21 Hari Kok Tidak Bilahi Lagi 21 Hari Tidak Bilahi Lagi Insyaallah Bunting Karena Prinsipnya Simple Sapi Bunting Tidak Bunting Dan Sapi Bilahi Tidak Sedang Bunting Dunia Pertanian Dok Mau Tanya Lubang Rahim Kalau Kurang Bilahi Itu Sempit Atau Kurang Membuka Waduh Maksudnya Bihiki Bos Kalau Kurang Bilahi Hormonalnya Jadi Hormonalnya Kurang Tinggi Apakah Kurang Tidak Bos Karena Bukanya Ini Empat Pintu Ini Membuka Semua Pada Saat Bilahi Ya Jadi Orang Ombu Banget Jadi Dia Cukup Dimasuki Oleh Gun Biasanya Oke Faisal Nicole Dok Minta Ilmunya Supaya Sapi Rakus Makan Comboran Oke Selingan Ada Kucing Lagi Bilahi Di Belakang Supaya Rakus Minta Comboran Ini Memang Setting Beda Beda Nanti Akan Kita Bikinkan Video Khusus Supaya Biar Ada Kasus Per Kasus Biar Lebih Panjang Dan Memuaskan Jawabannya Oke Firoh Firoh Dok Sapi Saya Lahiran 25 Hari Keluar Lanjir Putih Apa Minta IB 25 Hari Biasanya Kalau Normal Memang Sudah Involusi Uterus Coba Ditunggu Dulu Sampai Bilahi Kedua 21 Hari Lagi Dan Ditunggu Sampai Bilahi Ketiga 21 Hari Lagi Kalau Memang Sudah Rutin Per 21 Hari Dia Bilahi Maka Involusi Uterus Sudah Normal Dan Bisa Dikawin Suntik Oke Abdul Maaf Jika Lendir Bening Itu Indikasi Kuat Ke Arah Bilahi Jika Putih Keruh Bisa Jadi Dia Bunting Kalau Emang Bisa Dikawinkan Kalau Kuning Cenderung Merah Dan Kentel Banget Itu Tanda Met Estrus Dia Habis Bilahi Oke Tetapi Tidak Sesederhana Yang Saya Jelaskan Dengan Tetap Harus Lihat Histori Ini Sapi Umurnya Berapa Dikawin Kapan Punya Anak Kapan Lebih Lengkapnya Seperti Itu Oke Solusinya Panggil Dokter Cek Gangguhan Reproduksi Dan Status Dari Uterus Semoga Bermanfaat Oke Nah Ini Bolo Nedewo Ini Bagus Ini Nanti Kita Bikin Video Khusus Ya Caranya Ngecek Perjalan Online Jadi Begini Oke Ada Beberapa Balai Inseminasi Buatan Yang Ada Di Indonesia Nah Salah Satu Yang Beredar Di Pulau Jawa Itu Ada Di Salah Satunya Di Balai Inseminasi Buatan Malang Atau Singosari Nah Disitu Itu Ada Websitenya Ya Dan Disitu Ada Foto Fotonya Dari Ongol Simetal Bali Madura Limusin Itu Ada Disitu Ada Galerinya Nah Di Galeri Itu Disitu Ada Kodenya 8 Itu Misalkan Kodenya Simetal 6 Itu Limusin Saya Lupa Ya 1 Atau 14 Itu Berapa Nanti Kita Bikinkan Video Khusus Plus Fotonya Jadi Sebenarnya Stro Kawin Suntik Yang Dimasukkan Itu Ke Rahimnya Betinya yang jenengan itu, itu jenengan bisa lihat itu ada kodenya, ada kode pertama itu kode jenis pejantan, kedua tahun pejantan, baris ketiga seri pejantan itu, disana itu ada serinya dan ada namanya, oke jadi nanti akan kita bikinkan video khusus berikut foto-fotonya nanti kita sampaikan di video khusus itu oke, pertanyaan selanjutnya dok sapi saya kutilan cara pengobatannya seperti apa, kutil dengan berat hati saya akan menyampaikan bahwa kutil itu adalah papiloma, skin papiloma atau tumor jadi jenengan bisa memanggil dokter, dokter akan melakukan injeksi, akan melakukan operasi akan melakukan pencabutan tapi tidak sesederhana itu bos papiloma itu bisa menjelar dengan cepat karena dia prinsipnya adalah tumor oke, dok sapi buning tua dikasih comburan katul sama air rebusan kedilai apa-apa ada pengaruhnya kalau tidak kebanyakan, tidak apa-apa bespare, dok sapi yang mulai beranak dikasih obat cacing sapi yang sudah beranak bisa dikasih obat cacing sangat bisa bos anak usia 1 bulan induk bisa dikasih obat cacing anak usia 2 bulan anaknya yang dikasih obat cacing oke, selesai last car ngarit beras-beras dimanapun anda berada semoga pertanyaan-pertanyaan dari peternak ini bisa saya jawab dengan baik dengan singkat dan mampu menjawab kebingungan rekan-rekan semua sehingga dengan jawaban yang saya buat ini bisa memberikan edukasi dan memberikan nilai lebih manfaat pada peternak sekalian oke, jangan lupa like subscribe, komen share video ini di grup WA grup facebook supaya teman-teman bisa mendapatkan video yang bermanfaat sekian video dari saya semoga jika ada tutur kata yang berkurang berkenan mohon dimaafkan terima kasih atas perhatian saya bukan pakar saya bukan ahli saya hanya dokter hewan yang memiliki sedikit ilmu dan ingin membagikannya untuk last car ngarit semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh last car ngarit beras-beras semangat